Intro Kemarin setelah gue belan-belan ke festival ikan koki itu dasar jimbinong Gue penasaran sama ikan koki yang standar konsepsi seperti apa Maksudnya kriteria ikan koki yang boleh ikut lomba itu bagaimana sih Karena mungkin suatu saat gue sebagai hobi ikan koki Gue bakal ikutan lomba juga Gak cuma jalan-jalan atau lihat-lihat aja Terus, gue coba ngobrol sama namanya Bang Irwan Haryanto Dia hobi isi kankoki yang tergabung dalam komunitas TITS Dia menyarankan gue untuk nanya langsung ke namanya Bang Adi Biryadi Dia TSA1 juri nasional kankoki yang diundang ke acara reser kemarin Gue datang kesana ditemani sama Bang Imam biar gak nyasar Makasih lo bang udah mau nemenin gue Oh iya, dan ini hasil laboralan gue sama Bang Adi Hai, saya Adi Di sini sebagai breeder maskoki Salah satu breeder maskoki Indonesia Ini posisinya di... Mungkin bisa dibilang... Workshop lah, workshop kecil-kecilan belum sampai farm lah Di sini farm, workshopnya namanya di Ad Kita breeding maskoki Saya mulai Seneng maskoki itu dari kecil kali ya Karena memang seneng piara ikan Di Jakarta sendiri Saya terjun masuk organisasi klub koki Itu pertama kali di klub maskoki Jakarta, KMJ Itu mungkin sekitar tahun 2006 2006 Lalu Saya pertama kali menjadi juri Di event kontes maskoki itu Kurang lebih tahun 2010 atau 2011 Saya lupa persisnya Dan sekarang sudah breeding Dan jadi breeder mungkin sudah jalan dari 2016 Mungkin sekitar dua tahun ya Sudah dua tahunan Ini kita mungkin mau bahas masalah standarisasi Salah satu jenis maskoki Itu rancu Standarisasi maksudnya standarisasi ikan yang baik dan benar gitu ya Maksudnya secara struktur bodi, kepala, badan, dan ekor Rancu sendiri itu Ada dua tipe Maksudnya dua tipe Ada rancu side view yang kita bahas mungkin hari ini Dan ada satu lagi rancu top view yang mungkin lebih trendy Lebih kiblatnya ke arah Jepang gitu Karena memang orang Jepang melihat rancu itu dari top view gitu Itu nanti akan kita bahas mungkin next time Nah kalau rancu sendiri dari side view itu Bagi dari empat bagian ya Saya mungkin bahas pertama itu kepala Kepala rancu itu memang harus berjambul Dan jambulnya memang harus proporsional sama bentuk badannya ya Maksudnya nggak boleh terlalu tipis Juga nggak boleh terlalu gede banget gitu loh Sampai dia mungkin Kalau istilahnya di perkokian ada istilahnya Jambulnya sampai ke bawah Di bawah leher Itu yang kita sebut gondok Kalau itu Itu tidak diperbolehkan Kalau misalnya sudah terlampau jauh gondoknya gitu ya Rancu itu dia tidak punya dorsal Maksudnya sirip punggung Jadi dia bentuknya adalah kurva Dan itu harus mulus Dalam artian tidak boleh ada patahan atau lekukan Atau semacam itulah ya Jadi bentuknya harus kurva melengkung Dan itu harus mulus gitu loh Tidak boleh ada ya seperti saya bilang tadi Patahan atau lekukan gitu ya Untuk sirip-sirip sendiri Ya rancu cuma ada sirip ekor Sirip dayung sama sirip anal Sama sirip perut ya Itu yang sirip-sirip sendiri Ekor sendiri Sama sirip-sirip yang lain itu Tidak boleh ada lipatan atau patah gitu Jadi harus semuanya harus spin itu Harus benar-benar rapi dan memang Tidak ada cacapnya ya gitu ya Kalau sirip anal sendiri Jadi tandarnya ikan maskoki itu harus ada dua Itu yang memang yang seharusnya Tapi kalau misalnya ikan analnya satu Dia posisinya di center itu masih tidak dipermasalahkan gitu ya Nah masalah bentuk kurva Bentuk kurva itu Dia mungkin kita bisa sebutnya parabolik ya Parabolik terus jatuh ke pangkal Sampai ke ekor itu mungkin membentuk sudut 45 sampai 60 derajat Dari pangkal jatuh ke ekor gitu loh Nah posisi ekor badan proporsinya sama kepala itu Mungkin sekitar Kalau kepala kita sebut satu bagian Badan itu satu bagian Kepala itu sepertiga dari badan Dan ekor itu sepertiga dari badan Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan Dia menjadi satu kesatuan dan tidak aneh gitu ya Kalau misalnya secara overall kita lihat Jadi dia tidak aneh kecil Atau kepalanya kecilan kependekan Atau ekornya yang terlalu kecil Jadi memang harus proporsinya dapat gitu ya Sepertiga dari kepala sepertiga dari badan Ekor sepertiga dari badan gitu Dari kepala Ditarik garis lurus pangkal itu tidak boleh tinggi Lebih tinggi daripada mulut gitu Karena memang efeknya nanti akan jadi Jadi kalau pangkalnya lebih tinggi Ikan akan cenderung berenangnya agak nyostrok gitu ya Kalau kita bilangnya nungging gitu Lebih baik memang standarnya adalah sejajar Kalau pangkal ekor gitu Kalau perut sendiri ya memang harus lebih ke belakang Karena kalau kita bilang Kalau saya bilang sih kayak Terlihat seperti Kalau misalnya ini kayak kapal selem gitu ya Jadi aerodinamisnya dapat gitu Jadi ikan itu bentuknya kayak Lengkungnya ke belakang gitu Jadi nggak di tengah perutnya Kalau di tengah itu Kalau secara overall Proposinya Kelihatan akan rancu itu akan aneh gitu Akan lebih cakep Kalau misalnya memang dia ngunci di belakang Dan memang Perut itu menutupi Sampai ke ekor Jadi anal itu tidak terlihat gitu Itu yang baik gitu Anal itu tidak Islah kasarnya Mungkin orang Koki bilangnya ngangkang gitu ya Terlihat secara jelas Pada saat Koki berenang gitu Jadi Kalau posisi badan Eh perut itu ke belakang Jadi tertutup sama Nyampe ke pangkal ekor Jadi tertutup di dalam ekor Jadi anal itu tidak terlihat Memang secara Standar Untuk penilaian kontes sendiri Memang harus anal itu tidak boleh terlihat gitu Mungkin secara Garis besar itu aja Standar untuk ikan rancu Untuk rancu standarnya yang baik dan benar seperti apa gitu Kali ini kita mungkin mau bahas masalah standar ikan jenis ryukin Untuk ikan mas Koki ya Bicara masalah ryukin itu Standar ikan ryukin itu harus bulet Kepalanya harus kecil Bentuknya tajam gitu ya Maksudnya tidak berjambut Buletnya itu atas sama ke bawah itu harus ketemu gitu ya Tidak boleh bawah lebih maju atau atas lebih maju Jadi harus benar-benar ngedish Kalau bahasanya orang Koki itu ngedish Harus ketemu atas bawah Dan proporsinya juga harus sama gitu Atas antara atas dan bawah Tidak boleh terlalu jomplang bawahnya lebih gede Atau atasnya lebih tinggi Jadi memang bentuknya proporsinya harus seimbang dan balance gitu ya Kalau ryukin itu punya finnya ada dorsal ekor sama kirip dayung Semuanya memang harus rapi dan memang tidak boleh ngelipet atau patah Ataupun ada cacat gitu ya Harus benar-benar rapi sempurna gitu Ekor ryukin itu ada ekor pendek sama ekor gotel Tapi yang kita harus bahas adalah ekor ryukin dari ke badan Bentuk bodi ke pangkal itu dia bentuknya harus begini Harus benar-benar lurus Gak boleh yang kita bilang namanya orang Koki bilangnya nge-see gitu Jadi nguncup gitu ya Karena kalau nguncup itu cara off roll kita nanti lihatnya akan bermasuk Gak enak dilihat gitu Jadi benar-benar harus tegak gitu ya Kostur tulangnya itu benar-benar harus berdiri gitu Sama kayak rancu fin anal ryukin standarnya dua Maksudnya yang secara struktur bodi memang anal cacat pas Koki itu harus dua Tapi kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi sebelumnya Di rancu juga kalau misalnya ekor analnya itu satu di center itu tidak jadi masalah gitu Nah seperti juga rancu kalau bodi ryukin dari kepala sampai ke pangkal itu harus sejajar pangkal sama kepala Jadi biar dia pangkalnya tidak boleh lebih tinggi dari kepala Jadi biar dia berenangnya stabil seimbang tidak nungging ya kita bilang ya Mungkin kalau standar ryukin mungkin bentuknya dan secara penjelasan mungkin seperti itu aja Kalau menurut saya kalau standarnya karena tidak banyak ya kurang lebih ryukin standarnya yang baik dan benar menurut saya itu seperti itu Terakhir nih oranda yang menurut saya yang paling banyak aksesorisnya paling rumit menurut saya Tapi menurut saya sendiri jenis yang paling saya suka dari tiga jenis mas Koki yang kita bahas itu oranda Kenapa karena pada saat ikan oranda saiznya mungkin di sekitar 19 sampai 20 cm itu akan kelihatan mewah Elegan gitu ya Karena dia punya ekor yang lebar dorsal bentuk bodi kepala yang enak banget dilihat kalau dia udah posisinya gede gitu Mungkin kita bahas dari standarnya kepalanya orang anda Kepalanya orang anda itu mungkin ya seperti yang saya pernah bahas tadi bahas dirancung Sepertiga dari pada badan kepalanya memang harus berjambul dan jambulnya jambul orang anda ada dua jenis nih Jambulnya itu ada cherry head kita bilangnya cherry head itu jambul topi gitu loh Jadi pipinya itu tidak berjambul tapi dia cuma ada di atas kepalanya aja Jadi bentuk topi gitu ya Satu lagi ya kita bilangnya simpelnya kayak brokoli gitu ya Gulep gitu ya semuanya berjambul gitu Kepala jambulnya itu harus proporsinya harus seimbang dengan bodi Nah bodi orang anda sendiri cenderung akan bentuknya kotak gitu loh ya Maksudnya agak panjang nggak terlalu gulep kayak ryukin gitu ya Jadi bentuknya lebih oval gitu ya berisi gitu atas bawah juga proporsinya seimbang gitu Dari kepala dari mulut tarik ke pangkal ekor harus sejajar atas bawah dia jadi seimbang gitu Nah ekor oranda fin-fin oranda itu dorsalnya harus berdiri tegak Nggak boleh ngipet ya nggak boleh melengkung atau patah gitu Jadi bener-bener harus berdiri gitu Ekornya ekor oranda biasanya finkel oranda itu ada dua jenis juga Makanya ekor yang biasa kita sering gilang Sama ekor yang wrinkle, wrinkle itu lebih rumbai lah Kalau orang bilang ya rumbai lebih mewah mungkin Tapi ya balik lagi nanti selera masing-masing Secara proporsi ekor oranda itu dia harus berdiri tegak Dan pada saat dia standing itu dia harus ngebuka Posisinya kalau dilihat dari belakang dia harus berdiri standing ngebuka begini ya Dia nggak boleh terlalu kuncup rapet begini waktu standing Ini standarnya seperti itu nggak boleh kuncup Tapi kalau dia posisinya berenang dia menuncup itu tidak masalah Tapi posisinya standing berdiri dia harus kebuka Nggak boleh nungcup Nah posisi ikan oranda ekornya atas sama bawah itu harus balance Gedenya harus balance Juga berdirinya juga nggak boleh nge-say Kayak Ryukin tadi kita bahas Dia harus berdiri tegak seimbang Dan kiri kanan juga harus sama gedenya Atas bawah juga harusnya gedenya sama Jadi kelihatannya proporsinya harus balance gitu Begitu juga perutnya oranda Perutnya oranda itu nggak boleh terlalu turun Tidak balance sama atasnya ya Tadi saya sudah bahas gitu Fin anal juga sama aja Seperti kayak Ryukin sama Rancu Memang standarnya dua Tapi kalau misalnya satu center itu tidak terlalu bermasalah gitu Jadi kurang lebih memang karakteristik ikan oranda sendiri Karena aksesoris finnya dia lebih complicated Yang harus kita perhatikan dorsal Terus sirip dayung Terus ekornya yang benar-benar jadi satu perhatian khusus Karena emang orang anda pada saat kita pelihara itu Lebih banyak bermasalah di ekor yang kadang-kadang suka ngelepit Atau dorsalnya bengkok itu Tapi kalau misalnya semuanya rapi Itu akan terkesan sangat bagus dan elegan menurut saya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!